Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Siang. Hari ini, Komisi Yudisial memanggil kembali Hakim Sarpin karena dianggap mencemarkan nama baik Komisi Yudisial. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pemanggilan Hakim Sarpin, kita tersambung dengan reporter Anggi Natalia. Anggi, apakah Anda sudah melihat kehadiran dari Hakim Sarpin pada pemanggilan hari ini? Ya, Carlos. Hakim Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memang dijadwalkan untuk memenuhi panggilan dari Komisi Yudisial sekitar pukul 10 pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta. Namun, hingga saat ini belum tampak kehadiran dari Hakim Sarpin Rizaldi sendiri di Pengadilan Tinggi. Hakim Rizaldi sendiri dipanggil oleh Komisi Yudisial terkait dengan pengaduan oleh Koalisi Masyarakat Sipil atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim dalam persidangan praperadilan terhadap penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK. Dan terkait untuk tadi, sekitar meski belum tampak hadir hingga saat ini, namun tadi, Carlos, sekitar pukul 10 pagi tampak hadir dari panel pemeriksa dan juga komisioner Komisi Yudisial yaitu Taufik Kurahman Syahruri. Namun, sekitar pukul 11, Komisioner Yudisial telah meninggalkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan terkait dengan lokasi sendiri yang dipilih, Carlos, memang lokasi di Pengadilan Tinggi Jakarta ini dipilih karena dianggap lebih netral dibandingkan jika berada pemeriksaan di Komisi Yudisial. Dan lokasi sendiri dipilih karena permintaan dari Hakim Syarpin yang meminta agar pemeriksaan dilakukan di Pengadilan Tinggi. Dan terkait pemilihan lokasi sendiri, tadi Komisioner Yudisial Taufik Kurahman Syahruri mengatakan bahwa seharusnya Hakim Syarpin tidak perlu merasa terintimidasi jika pemeriksaan dilakukan di Komisi Yudisial. Carlos. Anggi, Anda mengatakan tadi bahwa Hakim Syarpin tidak hadir atau belum hadir hari ini. Jika tidak datang, lalu kapan pemanggilan atau agenda pemanggilan ulang terhadap Hakim Syarpin? Iya, Carlos. Memang hingga saat ini belum ada informasi terkait kapan dan kapan jadwal ulang untuk pemanggilan Hakim Syarpin Rizaldi. Namun tadi, menurut Komisioner Yudisial Taufik Kurahman Syahruri, jika memang Hakim Syarpin tidak hadir di pemanggilan yang kedua tetap diputus tanpa keterangan dari Hakim Syarpin karena ia sudah diberi kesempatan dan hak untuk memberikan klarifikasi dan juga memberikan argumentasi terhadap dugaan pelanggaran kode atik Hakim terhadap dirinya. Namun, ia menolak untuk hadir dan memberikan keterangan. Carlos? Iya, Hakim Syarpin yang dipanggil pada pemanggilan kedua hari ini tidak hadir. Terima kasih atas laporan Anggi dari Pengadilan Tinggi Jakarta.